Percobaan penculikan terjadi di Lampung Selatan, korban menimpa seorang bocah, perempuan yang masih duduk di sekolah dasar, korban berhasil kabur dengan cara meloncat dari mobil pelaku. Percobaan penculikan dialami korban berinisial ASC Putri Ibu Ika, warga Sukabakti, Kecamatan Palas, Lampung Selatan. Korban mengalami trauma dan sempat takut pergi ke sekolah. Peristiwa ini terjadi hari Selasa 21 November sekitar pukul 12 siang. Menurut pengakuan korban, sepulang sekolah ia dihampiri seseorang yang membawa mobil sedan merah. Pelaku mengajak korban untuk mengantarkan ke depan sekolah SDN 2 Sukabakti, namun tepat di lokasi yang dituju kendaraan terus melaju. Korban kemudian dibawa pelaku ke arah Bakauheni. Tepat di desa Pasuruan, Kecamatan Penengahan, korban berontak minta diturunkan. Pelaku justru semakin beringas dan menarik paksa korban agar tidak keluar. Akhirnya korban berhasil lepas dengan cara meloncat dari dalam mobil. Kini korban mengalami trauma. Dina Sosial Lampung Selatan langsung melakukan konseling untuk memulihkan psikologi korban. Beruntung setelah melakukan pendampingan selama dua hari, kondisi korban berangsur membaik. Rencananya pihak konselor akan melakukan asesmen kepada korban ke psikologi klinis. Pertama yaitu melakukan konseling awal Pak, penjangkauan ke rumah korban gitu kan. Supaya tujuannya untuk memulihkan psikis anak tersumental gitu kan. Kita pulihkan gitu, kita juga membawa konselor juga gitu. Itu awal utama kita untuk melakukan awalnya gitu Pak. Dari Lampung Selatan, Lampung, Cupri Saputra, Saburai TV melaporkan.